Iya selamat malam Selamat malam Bu Selamat malam Bu Oke bagaimana kabarnya pada malam hari ini Sehat Alhamdulillah Senang mendengarnya kalau kabar Bapak Ibu sehat Dan semangat ya tentunya Oke baik Terima kasih Pak Marcewa dan Tadir juga ini Selamat malam Pak Selamat malam Bapak Ibu Selamat malam Bu Kita boleh memulai di modul 3.2 ini Tentang apa Bapak Ibu di modul 3.2 Sebagai pemimpin yang bagaimana Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya Sumber daya yang ada di lingkungan sekolah masing-masing Baik Pada malam ini Masih ada yang belum hadir Sepertinya baru 14 orang Terima kasih Dari Bapak Ibu yang masih belum hadir Pak Bri mungkin belum Boleh di WA ya Minta tolong sama teman-teman Kita mulai Karena kita kelompoknya pada malam hari ini yang berdekatan Misalnya Pak Bri nanti dekat dengan Yang terdekat sekolah terdekatnya Pak Mugi mungkin dekat dengan Ibu Fitria ya Nah kelompok kita pada malam hari ini Bukan kelompok Bapak-Bapak lagi ya Bukan kelompok Mbak-Mak lagi kayak kemarin Malam hari ini kita akan menyusun kelompok yang Tempat yang berdekatan Baik Setelah Oh iya Bumi Tahu Janah baru bergabung Dan selamat bergabung Bumi Tahu Pada malam hari ini Siapa yang berkenan untuk memimpin doa dan icebreaking Pak Budi Bagaimana Pak Budi Bersedia Boleh Pak Budi Boleh Ibu Iya silahkan Pak Budi Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat malam Bapak Ibu semuanya Baiklah Bapak Ibu Sebelum kita mulai kegiatan kita pada malam hari ini Mari kita berdoa menurut keakinan dan kebocahan kita masing-masing Berdoa Selesai Terima kasih Pak Budi Lanjut untuk icebreaking ya Maaf baru bisa masuk Bu Selamat bergabung Pak Mojo Siap selamat malam Baru mulai Iya Baiklah Bapak Ibu Sebeginya kita Ini contohnya Contohnya Misalkan saya dulu Hari ini Gimana lah Hari ini Ini Bapak Ibu lah Sedang apa Sedang apa Hari ini Sedang apa Nanti saya sebutkan Pak Muji Pak Pak Muji Pak Muji lanjutkan Hari ini Sedang Apalah Hari ini sedang Apalah Live Sedang duduk Hari ini sedang jam Dan nanti bergantian terus Ya sabar Boleh Boleh Jadi Jum apa Jum apa Lagi nanti pertanyaannya Jadi ya Begitu Hari ini Jum apa Jum apa Jum apa Hari ini Selanjut lagi Misalkan Pak Fitriya Kemudian Fitri lanjut Ya bisa Bapak Ibu lah Boleh Silahkan Pak Bumi Ya Oke Jadi mulai saya dulu Masih aja Bapak Ibu lah Hari ini Sedang apa Sedang apa Sedang apa Hari ini Pak Muji Sedang Jum kita sedang Jum Sedang Sekarang Sedang Jum Jum apa Sekarang Jum apa Sekarang Jum apa Sekarang Digimit Lembarkan ke Kawannya Pak Muji Silahkan Ayo Jum apa Jum apa Ayo Jum Kolaborasi Modul 3.1 Lo Ketik Sih Jum Di Tua As modul apa-modul apa-modul apa sekarang ibu Yahyu ayo siapa orang yang belum tahu ibu Yahyu modul ulang bu 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 sekarang 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 3.2 apa 3.2 apa sekarang sekarang ayo sekarang 3.2 apa pemimpin dalam pengelolaan pemimpin dalam sumber daya manusia sumber dayanya aja jadi tambah pemimpin dalam pengelolaan sumber daya ngali sudah bapak ibu buk tangan dulu kita lah buk tangan dulu bapak ibu terima kasih banyak habis mati rambu oke ibu silahkan ibu lanjut terima kasih terima kasih pak budi terima kasih pak budi tadi kita modul 3.2 ya di modul 3.2 kita akan memulai ruang kolaborasi sesi yang pertama pemimpin dalam pengelolaan sumber daya pada malam hari ini kita forum diskusi jadi bapak ibu akan berdiskusi di ruang virtualnya pada malam hari ini nah saya akan izin untuk share screen untuk kita semua karena icebreakingnya sudah ya sudah akan lihat sudah bu baik ya terlihat bu sudah bu ini ini sesi yang pertama ya dan besok kita maju ke sesi yang kedua ya karena kita ada berusaha ya paket modul ini masih di paket modul 3 pembelajaran dalam pengembangan sekolah jadi di paket modul 3 ini akan mempersiapkan bapak ibu ya sebagai pemimpin pembelajaran bagaimana nanti dapat mengembangkan sekolahnya nah di modul ini bapak ibu jumlah tatap maya kita pada malam hari ini via google meet itu pada sesi pembelajaran yang pertama itu 3 kali 45 menit atau 3 jp 45 dikali 3 ya nah ini kita seyokianya akan selesai pada pukul 9 lewat 15 menit malam ya atau 21 lewat 15 ya kemudian agenda seperti biasa kita ada 5 agenda bapak ibu kita sudah memulai di pembukaan kemudian di refleksi pembelajaran dan di aktivitas pokok sesi 1 kemudian refleksi aktivitas pembelajaran sesi 1 dan nanti penutup nah di di bagian pembukaan saya ibu artiana akan membersamai bapak ibu ya di ruang virtual ini di dalam modul 3.2 hari ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Shalom Damai Sejahtera Om Swastiastu Namu Budaya Salam Kebajikan Rahayu Salam dan Bahagia nah di sesi ini bapak ibu kita akan melihat bahwa di dalam kegiatan ini pembagian waktunya seperti ini di pembukaan 5 menit kemudian di refleksi pembelajaran ini kita akan membagi waktunya menjadi 20 menit dimana dalam refleksi ini bapak ibu dan kita semua yang ada di room ini akan berdiskusi tentang pembelajaran yang sudah dilaksanakan di alur mulai dari diri dan di eksplorasi konsep serta penjelasan tentang MyNap Substansi Modul 3.2 saya akan memberikan penguatan di substansi modulnya nanti setelah bapak ibu berdiskusi kemudian di aktivitas pokok sesi nanti bapak ibu diskusi kelompok nah kelompok ini kita akan membaginya sesuai dengan jarak terdekat bapak ibu pemetaan aset di daerah untuk sekolah itu selama kurang lebih 2 JP atau 90 menit kemudian selesai kita akan merefleksi aktivitas apa yang kita refleksikan di sini adalah aktivitas pembelajaran yang telah dilaksanakan di sesi di sesi ini ketika bapak ibu masuk dalam aktivitas diskusi kelompok kita akan membagi nanti menjadi 3 kelompok kemudian penutup nah ini penyampaian rencana kegiatan dan penutupan sesi dan foto bersama nah saya juga akan menyampaikan bahwa ketika kita melangkah ya di alur-alur merdeka di konsep modul ini ya 3.2 tadi ada alurnya di dalam ruang kolaborasi sesi yang pertama alurnya adalah tujuan yang menjadi tujuan alur di ruang kolaborasi sesi satu atau sesi yang pertama bapak ibu sebagai calon guru penggerak ini dapat mengidentifikasi berbagai sumber daya di daerah untuk sekolahnya dan bagaimana dan strategi pemampatannya secara efektif jadi nanti dalam kelompok bapak ibu akan berdiskusi ini tentang apa saja yang bapak ibu identifikasi tentang sumber daya yang ada di daerah di daerah khususnya di sekitar lingkungan sekolah dan setelah itu bapak ibu juga akan berdiskusi bagaimana strategi pemampatannya secara efektif nah ini yang menjadi tujuan pembelajaran di modul 3.2 pada malam hari ini nah kesepakatan belajar kita punya 6 kesepakatan saya akan mereview kembali atau mengingatkan kembali kesepakatan belajar kita yang pertama di sini bapak ibu seluruh perserta memiliki kesempatan untuk berpendapat nah kesempatan untuk berpendapat apa yang sudah nanti boleh raise hand gitu ya kemudian berfikiran terbuka dan saling menghormati ini adalah nilai-nilai kebajikan ya semua yang ada di sini adalah nilai-nilai kebajikan yang bisa kita kembangkan dalam bagaimana kita berkolaborasi kemudian yang ketiga jika ada satu peserta berbicara maka peserta yang lain mendengarkan nah yang keempat berpendapat setelah dipersilahkan dan yang kelima berpartisipasi penuh dan yang keenam mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira oke tadi di icebreaking-nya Bapak Ibu merasa bergembira ya ketika Pak Budi mengajak icebreaking-nya walaupun tadi ada yang salah-salah nyebut modulnya 3.1 tidak apa-apa bagaimana kita bergembira di sana ya nah ini bagaimana Bapak Ibu sepakat untuk kesepakatan belajar ini oke baik sepakat Bu jempol lagi kebangan ya nah berikutnya berikutnya di dalam sesi ini lagi setelah tadi saya menyampaikan kesepakatan belajar kita akan merefleksikan pembelajaran modul pada paket modul 3.2 ini nah kenapa kita perlu refleksi refleksi itu adalah kita berpikir lambat ya kita akan mereview apa yang sudah kita laksanakan sebelumnya terus bagaimana cara kita sehingga lebih memahaminya ada perbaikan enggak dari tahap-tahap kemarin nah ini direfleksi pembelajaran modul 3.2 ini selama kurang lebih 15 menit nanti saya punya pertanyaan di sini pertanyaan yang pertama aktivitas apa saja yang sudah saudara lakukan di modul 3.2 sebelum sesi ruang kolaborasi ini boleh ada yang mau menyampaikan pendapat sudah aktivitas apa saja yang sudah saudara lakukan di modul 3.2 sebelum sesi ruang kolaborasi ya tentu di alur berdeka kemarin sudah apa yang sudah dilakukan Pak Moji silahkan Pak Moji baik Bu terdengar jelas suara saya Bu aman terdengar Bapak disini hujan Bu hujan lebat sekali mana sekolah terendam juga banjir nah semoga tidak tidak lama-lama banjirnya Pak ya ya Bu baik Bu saya akan memberikan pendapat saya terkait dengan yang pertama pertanyaan nomor satu aktivitas yang sudah saya lakukan sebelum sesi kolaborasi ini ya mempelajari secara mandiri Bu terkait dengan modul pembelajaran yang ada pada paket modul 3.2 ini mulai dari diri melakukan menjawab dari empat pertanyaan yang sudah ada kemudian masuk ke eksplorasi disana ada sesi diskusi juga nah kemudian menjawab pertanyaan dari 1 sampai 10 yang sudah ada kemarin 1 sampai 8 kalau enggak salah Bu pertanyaan pertanyaan itu ya kita jawab seadanya Bu sesuai dengan fakta real dan konteks yang selama ini kita alami di sekolah sendiri kemudian di sesi diskusi juga meskipun tidak lengkap ada sebagian yang kita tanggapi ada juga yang tidak kita tanggapi terkait dengan sebagai pemimpin di sekolah kemudian saya boleh masuk ke yang nomor 2 Bu boleh silahkan lanjutkan nanti ditambahkan oleh teman-teman yang lain yang saya pahami dari materi-materi yang sudah saya pelajari pada sesi eksplorasi konsep itu pertama bahwasannya kita di sekolah harus berpikir terkait dengan pengembangan sumber daya yang ada di sekolah diharapkan kita dapat berpikir dengan pendekatan-pendekatan berbasis kekuatan atau aset yang kita miliki jika jika tentunya kita berpikir dengan berbasis kekurangan memang benar bahwa dari konsep ini sejalan dengan apa yang kita pahami kalau kita hanya berbasis kekurangan ya kita hanya bisa mengeluh jadinya ini kurang ini kurang ini akhirnya apa yang ingin kita lakukan di sekolah terbentur dengan kondisi serba kekurangan namun jika kita berpikir dengan kekuatan dengan aset yang kita miliki itu yang kita kembangkan maka akan muncul ide-ide bu akan muncul ide-ide baik dari diri kita sendiri dari teman-teman atau rekan sejawat lainnya yang justru dari ide-ide ini apa yang kita miliki malah bisa berkembang dan bisa baik sesuai dengan yang kita harapkan itu inti dari yang saya pelajari di eksplorasi konsep demikian juga dengan diskusi-diskusi yang ada di sana nah ada pun mungkin nanti bisa ditambahkan oleh teman-teman ada beberapa prinsip atau aset yang yang utama begitu kita miliki nanti bisa ditambahkan oleh Pak Budi atau mungkin Bapak Ibu sekalian yang lainnya saya cukup gambaran di depannya saja terima kasih Ibu itu saja pendapat saya untuk sementara terima kasih Pak Moji baik tadi sudah disampaikan ada aktivitas yang dilakukan di modul 3.2 dan juga materi-materi yang sudah dipelajari oleh Pak Moji di eksplorasi konsep demikian juga ada duktusi nah lanjut ada Ibu Senina mari Ibu Senina nanti ditambahkan oleh Pak Bri ini baik terima kasih Ibu selamat malam teman-teman selamat malam selamat malam di modul 3.2 sesi ruang kolaborasi jadi ini mungkin yang yang sudah pula yang sudah di apa yang sudah di pelajari ya kami selaku calon guru penggerak ini diminta untuk membaca materi tentang sumber daya yang ada di sekolah masing-masing serta bagaimana menjawab beberapa pertanyaan yang reflektif tentang pengelolaan sumber daya di sekolah masing-masing oke seperti itu Bu untuk nomor 1 silahkan dilanjutkan Pak Bri Pak Bri silahkan Pak Bri terima kasih Bu Senina menyampaikan yang sudah dilaksanakan di sebelum sesi ruang kolaborasi Pak Bri silahkan ya izin Bu ini jaringannya kurang bersahabat disini Bu jadi izin kamera saya jelaskan yang nomor 2 Bu kedengaran suaranya kedengaran suara Pak Bri bersih saya langsung jawab pertanyaan pemantik yang kedua jelaskan materi-materi yang sudah saudara pelajari pada seksi eksplorasi konsep disini Bu yang saya pelajari pada eksplorasi konsep yang pertama itu adalah pendekatan yang berbasis aset jadi disini yang saya sempat bacakan di mudul ada ada tujuh ada tujuh aset utama yang dipetakan yaitu modal manusia sosial politik agama budaya budaya lingkungan alam dan modal finansial seperti itu Bu kemudian itu termasuk dalam standar sarana dan prasarana yang sempat saya bacakan yang sudah saya pelajari Bu terima kasih Bu terima kasih memberikan memberikan pendapat iya Bu Francisca silahkan Bu Francisca selamat malam kawan-kawan saya akan rangkuman ini baru datang saya baru sampai rumah baru oke saya akan menjawab beberapa rangkuman aktivitas yang pertama aktivitas apa saja yang sudah anda lakukan di modul 3.2 nah yang saya lakukan ini memang belum habis saya baca saya jawab di eksplorasi konsep namun yang saya bekerjakan sebelumnya adalah melihat faktor-faktor apa saja yang ada di sekolah dan yang bisa disuadayakan atau dilaksanakan sesuai dengan apa yang dimiliki sekolah misal kalau di siswa kami Bapak Ibu bisanya cuma aku tahu kalau misalnya pelajaran memang agak kurang namun di bidang bidang seni dan yang lainnya mungkin agak lebih menonjol atau olahraga jadi saya kira seperti itu secara simpelnya terima kasih Ibu terima kasih Ibu Francisca sudah menyampaikan tadi ada aset yang menonjol di sekolahnya yaitu tentang seni dan olahraga tentu ada lagi oh iya Pak Budi sudah raise hand silakan Pak Budi boleh jawabkan terima kasih banyak Ibu fasilitator atas waktunya yang pertama selamat malam Pak Ibu guru hebat semuanya teman-teman ya selamat malam yang pertama selamat malam Pak Budi ya aktivitas apa saja yang sudah saudara lakukan di modul 3.2 sebelum sisi ruang kolaborasi jadi sebelum saya masuk ke ruang kolaborasi saya mempelajari dengan menggunakan alur merdeka yaitu mulai dari diri nah di alur mulai dari diri disitu saya mengerjakan kalau tidak salah menjawab 7 soal di mulai dari diri setelah itu masuk ke eksplorasi konsep ya menjawab pertanyaan 1-8 sama juga tadi yang dikatakan oleh Pak Muji benar 1-8 kita menjawab soal disitu selain itu juga saya melihat tayangan video ya melihat tayangan video dan juga mengerjakan 4 soal nah setelah itu baru masuk ke ruang kolaborasi nah jadi materi mana nih hilang ibu lah nomor 2 ibu pak iya jadi materi yang jadi materi yang saya pelajari di modul 3-2 yaitu tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya nah disini saya mempelajari tentang ekosistem yang ada di sekolah jadi ekosistem yang ada di sekolah itu itu adalah kalau kita belajar biologi itu ada namanya biotik dan abiotik jadi yang biotik itu adalah ekosistem makhluk hidup dan abiotik menda mati gitu ya bapak ibu jadi yang biotik itu adalah yang ada di sekolah guru wiswa orang tua ya dan lain-lain masih banyak lagi abiotik itu adalah serana dan serana dan prasarana dan keuangan gitu setelah itu lanjut lagi tentang pendekatan berbasis aset benar sekali yang benar sekali apa yang tadi sudah sampaikan oleh Pak Brianto bahwa ada tujuh yang sudah sampaikan Pak Brianto tadi ya tentang modal apa modal manusia modal sosial modal politik modal agama dan budaya modal fisik modal lingkungan alam dan modal finansial nah itu adalah tujuh modal yang merupakan salah satu alat yang dapat membantu menemukenali sumber daya yang ada di sekolah itu aja ibu terima kasih atas waktunya terima kasih Pak Budi semakin bergerak ke arah rangkumannya ini Pak Budi untuk yang pertanyaan nomor dua oke baik saya lanjutkan ya bapak ibu ya iya nah ini my map subtansi modul tadi bapak ibu sudah menyampaikan di sesi sebelumnya ya aktivitas sebelumnya bapak ibu sudah mulai dari mulai dari diri menjawab pertanyaan ya itu bagian dari refleksi kemudian juga di eksplorasi konsep baik secara mandiri maupun secara diskusi kemudian lanjut di ruang kolaborasi pada malam hari ini tentu bapak ibu ketika sudah masuk di bagian eksplorasi konsep kemarin bapak ibu sudah membahas tentang ini kan nah di modul 3.2 ini pemimpin dalam pengelolaan sumber daya jadi diharapkan di sini bapak ibu dipersiapkan nih untuk menjadi pemimpin yang dapat mengelola sumber daya sumber daya yang bagaimana sumber daya yang sudah disampaikan oleh bapak ibu tadi ya nah di sekolah itu memang sebagai ekosistem ibarat tadi Pak Budi sudah sampaikan juga ada faktor biotik ada faktor abiotik jadi bapak ibu di bagian ini bapak ibu silakan ya sudah bahkan sudah belajarin dari artikel dan dari video ini ketika sekolah sebagai ekosistem ekosistem itu tentunya kalau di pembelajaran biologi itu ada interaksi ya adalah ada interaksi interaksi yang bagaimana interaksi antara tadi faktor biotik dan faktor abiotik antara makhluk hidup dan unsur yang tidak hidup nah tadi ya jadi ibarat sebagai sebuah ekosistem sekolah adalah bentuk antara interaksi faktor biotik dan faktor abiotik faktor biotik itu unsur yang hidup tadi sudah disampaikan Pak Budi kemudian juga faktor abiotik adalah faktor dari unsur yang tidak hidup nah kedua unsur ini saling berinteraksi sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras atau harmonis diharapkan ada hubungan kalau di dalam pembelajaran biologi itu malah ada rantai makanan ya disini diharapkan ada timbal balik yang seimbang ada timbal balik yang harmonis antara makhluk hidup dan juga yang tidak hidup gitu ya atau faktor biotik abiotik tadi ya kemudian berikutnya disini juga Bapak Ibu diperkenalkan untuk ini menyampaikan bahwa di dalam cara pandang kita sebagai seorang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya itu bisa digolongkan atau bisa di apa ya cara pikir atau cara pandang atau paradigma itu ada dua nih ada pendekatan berbasis masalah ada pendekatan berbasis aset nah kalau di modul 1.3 kemarin Bapak Ibu ada tentang inquiry appreciative masih ingat ya nah disinilah di modul 3.2 ini disini akan mematangkan lebih mendalam lagi tentang bagaimana si konsep berpikir berbasis aset kalau di modul 1.3 kemarin di konsep inquiry appreciative itu kan menggali hal-hal yang positif gitu ya menggali hal-hal yang positif dari secara kolaboratif dari siapa saja atau dari orang-orang yang ada dalam suatu ekosistem atau suatu komunitas nah disini di modul 3.2 ini juga diharapkan bagaimana sih pemimpin dalam pengelolaan sumber daya karena tadi paradigma nya ada dua ya ada berpikir berbasis kekurangan ada berpikir berbasis aset diharapkan disini Bapak Ibu mempunyai pola pikir yang berbasis aset dimana kalau berbasis kekurangan fokusnya pada masalah terus gitu ya kemudian berkutat pada masalah utama gitu kemudian mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan dan bertanya apa yang kurang apa yang harus saya lakukan misalnya di sekolah yang masih tidak lengkap sarana-prasarananya selalu kalau mau ngajar IPA atau mau ngajar matematika sarana-prasaranan di sekolah saya kurang dan saya tidak bisa tidak mempunyai media pembelajaran yang cukup untuk membersamai murid-murid saya nah itu adalah pendekatan berbasis kekurangan kemudian ada lagi lawannya yang diharapkan dari modul 3.2 disini dalam peta konsep itu adalah pendekatan berbasis aset dimana fokusnya itu pada aset atau kekuatan yang dimiliki misalnya walaupun sekolahnya tempat yang terpencil tadi Pak Moji sampaikan bahwa sekolahnya lagi banjir tentu kalau kita berbasis kekurangan aduh ini pembelajaran di sekolah saya tidak bisa dilaksanakan karena ini banjir dan ini dan seterusnya jadi masalah utama berkutat di masalah utama tapi ketika berbasis aset nah walaupun banjir apa yang harus saya lakukan nih sehingga anak-anak bisa belajar walaupun misalnya sekolahnya tidak memungkinkan belajar di sekolah bagaimana supaya nanti anak-anak bisa belajar di rumah nah disitulah perbedaan antara berpikir berbasis kekurangan dan berpikir berbasis aset kemudian juga di pendekatan berbasis aset itu kita membayangkan tentang masa depan hari esok yang lebih baik bukan hari kemarin yang lebih tidak baik gitu ya tapi yang kita pikirkan adalah hari esok yang lebih baik gitu membayangkan masa depan kemudian berpikir tentang bagaimana sekolah saya bisa sukses kemudian kekuatan untuk mencapai kesuksesan itu seperti apa nah ini perbedaannya kemudian ada 7 aset tadi sudah disampaikan oleh bapak ibu ya ada modal manusia itu baik secara individu atau modalnya secara masyarakat kemudian ada juga modal sosial dimana dalam modal sosial itu ada norma atau aturan nah norma atau aturan itu akan membentuk suatu kerjasama suatu kolaborasi nah kita sekarang yang sedang berkolaborasi di modul 3.2 ini ini adalah modal sosial gitu ya dan juga modal manusia juga sudah sedang jalan di sini kemudian modal politik ketika bapak ibu ada saya tahu nih ada yang tiga beberapa dari bapak ibu CGP itu sebagai kepala sekolah nah modal politik ini ketika bapak ibu ngambil kebijakan kebijakan sekolah bapak ibu nah itu adalah salah satu contoh dari modal politik bagaimana kekuasaan bagaimana kebijakan itu bisa berjalan kita tahu kalau di pemerintahan yang baru ini kan Pak Prabowo dia punya kebijakan ini dan ini misalnya makan gratis kemarin yang disampaikan pada masa kampanye nah kebijakan-kebijakan itu tentunya akan mempengaruhi bagaimana seorang pemimpin dalam mengelola sumber daya kemudian ada lagi modal agama dan budaya ya kemudian modal fisik itu ada bangunan sarana-prasarana itu masuk modal fisik kemudian ada modal lingkungan ada sungai gitu ya kalau di barcel kan ada sungai kemudian naik lagi ke atas ada ke gunungan saya pernah ke barcel itu ke daerah apa itu yang masuk ke dalam-dalam dan juga harus naik klotok gitu ya kemudian juga pernah juga yang ke gunung yang masuk ke ke gunungan juga pernah waktu visitasi akreditasi sekolah jadi apa yang saya ceritakan ini adalah salah satu modal lingkungan kemudian modal finansial contoh di sekolah bapak ibu ada bos nas ya ada bos da kemudian ada juga mungkin barangkali ada bantuan dari perusahaan atau bantuan juga dari orang tua murid nah disinilah modal finansial nah ketiga itu ada lagi disini adalah pendekatan ABC Asset Basis Community Development nah konsep pendekatan ABC di mana nah ini agak agak gimana ya ABC ABCD nah yang disebut kalau di Indonesia kan ini namanya kan di konsep modul kemarin itu ada namanya PKBA kalau di Inggris kan bahasa Inggrisnya ABC kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu adalah PKBA atau pengembangan komunitas berbasis aset nah disinilah Bapak Ibu konsep di modul ini akan mengembangkan bagaimana sih bahwa suatu kerangka kerja dalam suatu komunitas itu dikembangkan dapat mendorong komunitas untuk memberdayakan aset yang ada yang dimikir serta membangun keterkaitan antara aset-aset tersebut yaitu tujuh modal tadi harapannya disini Bapak Ibu dalam pemimpin pemimpin dalam pengelolaan sumber daya itu mempunyai pengembangan komunitas berbasis aset jadi menciptakan warga yang produktif memandirikan komunitas untuk dapat menyesuaikan tantangan yang dihadapi bermodalkan kekuatan tadi nah ini di peta konsep modul 3.2 saya lanjutkan kemudian di aktivitas pokok sesi ini Bapak Ibu nanti akan berdiskusi ini disinilah Bapak Ibu akan memetakan aset di daerah untuk sekolah ya di daerah untuk sekolah buatlah kelompok terdiri dari 3 atau 4 anggota masing-masing kelompok terdiri atas guru dengan jenjang yang berbeda namun berasal dari daerah yang sama atau berdekatan tentukan daerah sesuai dengan kondisi lingkungan yang serupa pada masing-masing peserta CGP kemudian setelah kelompok membuat identifikasi aset modal apa yang dimiliki oleh daerahnya dan menuliskan apa dan bagaimana memanfaatkan tadi kan ada 7 aset nih jadi Bapak Ibu identifikasi di sekitar lingkungan tadi ada aset apa apakah ketujuh aset itu masuk di sini dan bagaimana Bapak Ibu akan menganalisisnya menuliskan apa dan bagaimana pemapaatannya kemudian lanjut hasil permintaan ini dalam bentuk poster tabel mainnet dan lain-lain nah ini Bapak Ibu harapannya kita efektifkan waktunya ya karena besok kita akan sesi ruang kolaborasi sesi yang kedua ya jadi kalau bisa sambil ngetik-ngetik malam hari ini sambil berdiskusi nanti baru dirapikan dalam suatu bentuk yang lebih bagus lagi nah Bapak Ibu saya akan mempersilahkan kalau ada yang mau kita diskusikan sebelum saya persilahkan untuk masuk ke room ada mohon izin Bu ya Bu Nurul ya terima kasih Bu Nurul ya akan nanti diukur kelompok ya Bu ya terus selanjutnya itu yang pendekat nah dari yang kita mengidentifikasi ini berarti berapa kelompok misalkan nih dalam satu kelompoknya empat misalnya Bu ya itu kan digabung jadi satu ya Bu ya aset yang yang ada atau persekolah atau bagaimana mau izin disepakati disepakati yang kira-kira yang serupa sama misalnya serupa dan sama ya Bu Nurul dekatnya dengan siapa Ibu Mipta terus terjangkau Ibu Sri Wahyuni ya masih bisa siapa lagi Bu Bunikan gimana Bunikan aman tetap orang buntuk itu aman bisa Bu kelompok satunya kita langsung gabung nih ya terima kasih kelompok satunya ya Bu Nurul yang dekat ya kita cepat ya oh Pak Moji ini kan sekolah saya mungkin satu-satunya sekolah yang sering terdampak banjir nih Bu nah jadi saya nih mau cari sekolah yang sama agendanya tiap tahun itu jadi agenda rutin rusan banjir nih kira-kira yang ada berdekatan banjir ya di daerah rawa dan juga danau-danau Pak Budi gimana Pak Budi di Jenamas Pak Budi sering banjir sering pengelola banjir ini akhirnya sudah mulai naik juga penambungan itu air dari tempat saya air dari tempat saya siap-siap saja sampaian di sana saya mulai hari ini sudah BDR ini melakukan BDR sampai situasi memungkinkan ini yang dari hilir paling hilir ini kita dua aja Pak Budi bisa ada Pak Ahmad Sanusi bisa berdekatan kita satu apa sesungai sesungai Pak Ahmad Sanusi ini kayaknya gabung geng babah ini kelompok duanya siapa kelompok satu siapa kelompok satunya tadi Ibu Sri Wahyuni Ibu Nurul Majidah Ibu Ibu Francisca siapa lagi Ibu Miptah Miptahul ya oke empat kemudian kelompok duanya saya langsung catat ya tadi membungkus apa yang sudah disampaikan Bapak Ibu Pak Moji ya dengan Pak Mudiri Yomo tadi mirip-mirip katanya ya dekat kebun air paling hilir lagi kami dua nih oh Pak Moji Pak Ahmad Sanusi ya Pak Ahmad Sanusi kayaknya kami yang di babak ini satu saja Bu gabungnya kita kan Pak Ahmad Sanusi biar kita berlima jadinya kadalah kalau namun boleh lima Bu kami bisa bisa Bu boleh nanti kan kita tiga kelompok ada yang empat ada yang oke artinya saya Bu Ibu Yayo sama Ibu Ridha Ibu Yayo Ibu Ridha ini yang jalur sungai iya 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 hari ini kita analisis berdasarkan jalurnya Bu Yayo dengan Pak Ahmad Sanusi iya gabung Pak Moji Pak Budi iya Pak Moji kemudian Pak Budi Bu Yayo iya Bu Ridha dan Pak Ahmad Sanusi itu kelompok kemudian kelompok tiga ini yang disebutkan ada Pabri gimana Pabri ini agak daratan nih sekolahnya Pabri iya 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 yang berdekatan itu ibu Fitria dengan Pak Mugi yang berdekatan ibu masih terjangkau jalur gunung ibu senina juga jalur gunung ibu senina boleh boleh ibu 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 senina tapi agak jauh dikit ibu senina tapi gak apa-apa dia lewat sayur yang pastinya karena ada gunung-gunung ya jadi mirip buahnya jadi angkatan darat buahnya ibu pitria hamsin ibu mogiono dan ibu senina ada yang belum ya saya sampaikan kelompok satu ibu seri wahyuni bunurul madidah ibu pransis kaniken ibu mifstakul janah kelompok dua pak moji hartono pak budi riono ibu yayu ibu rida dan pak amat sanusi kelompok tiga pak briwantu ibu pitria hamsin pak mogiono dan ibu senina ada yang belum ibu rina ibu rina belum ibu rina ibu rina sekolahnya besok buntuk mana ibu rina ibu rina di mana sekolahnya ibu rina di yang karakuala bu janggi jalur baritok itu jalur apa air bu sebenarnya kalau karakuala saya pasanusi ibu yayu ibu rida dan eh kami ber tempat sebenarnya cuma karena saya pepe demi sini tetap saja buntuk berarti rina bisa empat kita untuk sementara bisa dibuntuk no ibu rina boleh berarti ibu iya lengkapnya 554 ini informasinya 554 554 ibu rina masuk di kelompok bu Sriwayuni ya dengan bunuro ibu iya mana ibu rina ibu rina ini tinggal lembut sudah lempar kalau disampaikan apa listrik dibuntuk tadi nyala sudah boleh kalau tidak ada yang didiskusikan roomnya sudah dibuka kelompok satu tetap disini siap kelompok dua pindah tempat dan itu juga pindah tempat roomnya sudah dibuka dan nanti yang akan dilaksanakan ini ya bapak ibu saya ulangi kembali bahwa nanti bapak ibu akan ini ya mengidentifikasi aset atau modal apa yang dimiliki oleh daerahnya dan menuliskan apa atau bagaimana pemampaatannya dan disinilah bapak ibu akan berdiskusi dan nanti akan dibuat dalam bentuk poster tabel atau nanti boleh dalam bentuk PPT seperti biasa ini terserah nanti bagaimana bapak ibu menampilkannya itu ya jelas ya mengeditifikasi aset tadi kemudian nanti menuliskan apa dan bagaimana memanfaatkan aset tersebut ya silakan boleh bergabung di dalam 5 bu pit tadi 3 kah 3 ijin keluar bu ya silakan ijin keluar bu mau keluar berpindah ke tempat potongnya jadi auto ya tes-tes bu ya bu jelas satu pakai speaker satunya lagi di cas jelas oke terimakasih sekolah pian yang jadi itu asetnya mak bu itu lama alam iyalah tapi sama jak amun aset bu nuru majidah tuh banyak banyak fotonya kekuatan ada banyak sama-sama aja kita belajar sama-sama boleh karena harus dari wadahulun iya wadahulun dari buhan pian itunya tapi satu sekolah loyang dia satu sekolah misalnya sekolah SMP negeri 1 yang kesamaannya kita apa itu dari modal manusia langsung identifikasi identifikasi dulu modal manusia sekolah identifikasi sekolahnya misalnya kita ambil SMP satu lho misalnya lah iya habis itu mana modal asetnya itu dari manusia apa saja kita memang kelapakan yang sama-samanya manusianya yang pasti kualifikasi kualifikasi selain serjana sertifikasinya ada yang bersertifikasi lalu ada yang mahir IT proktor ada operator sekolah ada checklist checklist ceklis ceklis biduan ada 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 biduan kita ya kalau benarnya oke kan biduan ada dapat 500 aku tadi hadiah eh berapa 500 potong pajak 475 langsung kebawa ke kampung lauk nih makan makan di campah edit bersama di blank di blank tentukan daerah sesuai dengan kondisi setiap kolom bersama biar 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 nah say itu tentukan daerah sesuai dengan kondisi lingkungan yang serupa pada masing CGP setiap kelompok membuat mengidentifikasi ataupun aset modal apa yang dimiliki oleh daerahnya dan menuliskan apa kebaikan manfaatnya jadi mungkin karena hanya satu saya ya kalau jadi peta konsep ini kayak main mapping jadi itu jadi ini dulu yang ada berhubungan yang sama apa itu aja yang samanya kita kan itu makanya kita diminta terdekat maksudnya kan yang jadi kira-kira apa saja satu wadah ibu yuni sampai wavy ibu yuni sampai bu itu kan salah satu aset aset juga ya kalau mungkin sampai di data kita siapa bunyikan apa kami di data kah secara ano dulu diidentifikasi di word jakli lah di word habis ya hanya kenapa mudiknya oke abis itu kalau misalnya yang biotik tuh banyak guru tadi tuh sertifikasi terus orang tua itu luar biasa ulung kira orang-orang tua semua setiap orang tua itu kita ambil itu berarti kita hasil pemetaan kecamatan musuh selatan misalnya kecamatan nah ya wala kawadu kayak apa nih ada papa kan enggak pengetahuan tadi kami kita dekat dulu yuk buka wordnya nah kepala sekolah berkualifikasi itu aset lah internal lalu S1 S2 lalu ketandaga kependidikan kualifikasi akademik murid berprestasi di bidang akademik maupun non-akademik lalu komite sekolah ada kekuatan kalau itu oleh manusia sekolah sekolah kita punya kemas mas mas kemudian manusia apalagi anu kepala lurah kalau kami kepala desa disitu apa yuk lingkungan sekitar ini atau lurah iya kepala desa atau lurah sekitar dan kepada orang tua warga sekitar alumni iya alumni ya lumini masuk lain murid mas lalu ditulislah strategi pemanfaatannya iya untuk apanya musim strateginya mana ranahnya kemana gitu administrasi masuk job ini di sekolah kena dulu yang kemitraan 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 lembaga kemitraan 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 pores posek dispora kemitraan kemenang kemenang kemitraan 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 misalnya ada dari dari cu eh pak csr Biasanya kan buang bang kerjasama kayak yang Buang-buang karteng Nah jaringan punah Lalu papan tulis interaktif Sudah lah sambil diidentifikasi lah Sudah sampai dimanjat Tadi belum sampai Pagi yuk Ulu nih jujur aja Kada sempat Halaman berapa yuk Pas menun video langsung haur Nah habis itu kata sempat kita buka Padahal hendak membuka menyelesaikan Tadi aja berjalan berapa Hanyar buli Anu bu Nurul Banyak kalau Kegiatan lho Pelayanan kesehatan Banyaknya parenting hanyar jabu Nurul Majidah atau hari itu Besok lagi Giatan lagi Aku tau lah banyak-banyak lah Besok mengimbasan lagi Program sekolah berprofesi Masuk kemitraan Nah asal itu loh strategi kemanfaatannya Misalnya kolaborasi Misalnya guru yang paham IT menjadi narsum Kayak kita demonstrasi konteks Wah hari itu Jadi narsum Apa sih itu Budaya positif Nah Boleh Habis itu dengan komite sekolah Berbagi praktik baik Bisa juga Bisa dengan kawannya Kejadian keagamaan Mengundang Itu tadi itu aset manusia Ya bisa itu Menyuruhan Menyuruhan Kerohanian Kerohanian Orangnya Kerohanian Kerohanian Kami biasanya Maksudnya Hari Jumat itu Kristen Terus ada yang muslim Biasanya muslim itu yang ancak itu kan maulin segala Natal ya juga kan Menibatkan itu Lalu modal sosialnya Aset yang dari itu tadi itu Nah itu tadi MKKS MGMP KKG KKG KOSIS KOSIS Komite Komite masuklah Aset itu loh Aset Komite 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 masuk Terus dinas pendidik Iya kombel masuk Kalau nya di desa Masyarakat desa Iya Masyarakat Kalau di desa Masyarakat desa Kalau kita kan lingkungan sekitar Banyak Kerjasama dengan dinas pendidikan Memanfaatkan OSIS untuk Sosial visi dan misi sekolah Bujur Anu Yang Anu nya peng Kemiteran tadi sudah Apa tadi Politiknya peng OSIS tuwailah Politik ya Eh Kalau politik Sekolah Program 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 Sekolah yang Buatnya Suara Itu Masaknya Politik Tadi Ibu Tadi Adalah Salah satu Kebijakan Kebijakan Yang misalnya KPU Kunjungan Ke sekolah Bisa Itu kan Membuahannya Yang Turun Langsung Oh Mudah Politik Untuk dari sekolah-sekolah Yang ada di kebupaten Kepala sekolah Sebagai pengambil Kebijakan Ya Pendidikan Kursus-kursus Ya Kursus Sarana Kesehatan Kemudian Pemdes Polsek Camat Lurah Koramil Sebagai tempat Informasi Pembelajaran Dan penyesali Masalah yang Rumit Oke Sekarang Ada Kalau Posiandu Remaja Nah Itu kan Program Kerjasama Peskesmas Dengan Sekolah Nah Kami itu Vitamin Tambah Darah Sudah Ada Juga Kemudian Modal Agama Dan Budaya Kalau Lingkungan Itu Kalau Misalnya Lingkungan Sekitar Kayak Kami P5 P5 Itu Bisa Kami Manfaatkan Yang Pedagang Kaki 5 Nah Jadi Kewirausahaan Turun Buhannya Belajar Apa Namanya Wawancara Dengan Pedagang 5 Di Depan Sekolah Kayak Pejualan Kayak Pemudar Itu Salah Satu Sebelum Itu Tentang Kewirausahaan Nah Itu Bisa Kita Artinya Memang Pemampatan Dikungan Sekitar Ada Ada Kebun Sekolah Boleh Lalu Wah Tempat Pengelolaan Sampah Itu Untuk Disini Salah Satunya Yang Pedagang Banyak Jadi Satu Pasar Dekat Bisa Sampung Kekan Penelitian Penelitian Harga Dari Tahun Dari Bulan Ke Bulan Ya Misalnya Kayak Misalkan Kedangkar Bisa Permukanya Turun Disitu Latihan Artinya Apa Gas Gali Profesi Sebagai Penguatan Profesi Untuk Masa Cita-cita Jadi Oke Ini Sama Misalkan Yang Dengan Kepolisian Kita Undang Hanya Untuk Kalau Untuk DTK Itu Kan Hanya Perkenalan Peran-peran Misalnya Ada Polisi Lalu Lintas Ini Tapi Kalau Untuk Tingkat SMP Itu Sudah Mendetail Tugas-tugasnya Bisa Intel Tugasnya Ini Sampai Nanti Di Intel Kalau Sat Lantas Ini Ini Nah Itu Apa Namanya Profesi Apa Ujung Itu Ya Tunggu Apa Tentang Gali Profesi Itu Nah Jadikan Oh Jadinya Antusias Anak-anak Kemarin Ternyata Ini Jadi Polisi Ternyata Ini Bagiannya Gitu Apakah Misalnya Tingginya Atau Boleh Lulus SMP Atau Jadinya Antusias Jadinya Dulut Dulut Oh sampai berarti ya sih ini Sampai itu Sampai Jelas jelas bumi Suaranya sebentar Hai sekolah komite murid tenaga pendidik pendidik guru Oke ini ya nilai karakter manajerial komite sumber penanggurasi pendidik tenaga aset modal kepulauan sebagai penyurus semangat berkelibat untuk penyelitik pembangsaan Hai masyarakat jalan kerjasama Hai muliatan Oh iya gedung perpustakaan bu Mita ah perpustakaan Aula lah satpam eh ruang satpam ya penyelitian 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 lapangan penyelitian tuh foto-fotonya jasa ladar ya Hai ruang kelas masuk juga biar ruang kelas wilayah antin Pian Hai tanda air musyola penyelitian musyola ada SM1 lengkap secara optimal dengan fotonya kasai ada kalau dengan fotonya kalau bisa dipotopang jadi keterangan toilet Oh ya lingkungan belajar kondusif amin pasti kegiatan dan lingkungan alam tadi tuh Hai tetap aja benikan tadi sekel kebun kadaku yuni kalau ada kebun-kebun yang ada bu kebun-kebun cingkong dan kabun jagungnya kebun-kebun cingkong dan kabun jagungnya kebun-kebun cingkong belum anu buwana anu abu yuni eh dipotok kisahnya ikat tapi kan itu kan bukan di sekolah lu aja ke semalam nih sudah nih mulai suruh lingkungan kecita resai lingkungan dulu bu yuni wadah ibu yuni tuh ada orang mana tambak kalau tambak iwak maksudnya ada kadak orang bedohan iwak yang sampai harum tahunan kamu teman tuh kah kayak pati nilai tanpa pun nilai tanpa ikan Hai ada tapi yang di sungai di sungai gimana kata itu tenak ikan itulah budidaya itulah nah jadi itu budidaya kan itu kan bisa sebenarnya kayak bahan bu yuni anak belajar tentang pengolahan ikan apa itu bisa turun ke situ itu maksudnya itu aset lingkungan sekitar lagi Hai bisa esok kalau nih memotonya turun pokoknya bila foto caption ulang keterangan di word masing-masing jadi manuka kantanya nyaman gila bu ya kita nih soalnya esok video kumpul nih say bila buan penek melihat cari wadah hulu di Facebook lah bila perlulah di Facebook pada Jepang Hai enak ada Bapak Jaboy yang kadada misalnya dia udah ulun musalah masjid udah pian tuh masjid muda budunya tuh kayaknya agak jauh ya nah ada jelas udah ada jika kalau yang kayak sarana persarana jauh ya udah pian tuh anunya yang kayak lapangan kita lengkap dan basket ada aja rasanya juga lah seadanya lah Aula Aula ya Aula ya udah aja Aula Aula nih itu eh potok wii Aula situ gen besi Aula Hai kan ada sebenernya muti guna disitu Hai tuh apalagi nah cukup pelengkak Pais udah cuman ini misalnya kalau kayak aja tadi tuh misalnya ke gurun apa pemampatannya Pak itu aja lagi iya dikit dia pano kepsiannya keterangannya ya keterangannya eh kalau finansialnya apa Bu yang kayak dana bantuan bos masuk finansial abu lah mesul bos nah biaya BPP BOP Hai kami BPP sampai tanya Hai dengan termasuk nih PIP sebagai bantuan finansial program pendukung anak yang kurang masuk 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 tabungan Hai itu kalau kami tidak datang tabungan ada kenakan menabungan menabungan menabung menabungan edo SMP Bujurai menabung disana kupu-kupu ya kalau impact ada eh PIP ya udah itu kalau kami tuh ada donatur dari perusahaan para sekolah pas bila ada perpisahan atau ada ada yang meninggal banyak tuh segala pramuka diberi duit sekolah kami yang ada banyak ya pastinya membantu Ibu Rina namanya nanya kayak itu lu semua Ibu Rina bangun koreng kau mana sih di naik di Jepang sama terang-terang terambah dahulu kebelit ada pohon sakura begitu Mei bulan madu di Jepang tapi ada rupa kami habis pakai mah di kedepan jualah tak usah saya benar rasaku aku selesai ikan orang kada Anu bagaimana melesri klompok nomornya menurutnya menurutnya aku sadi banget nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge lalu ibu Nipah nikam saja rancat banget sudah hati-hati pusing kepala kemarin ada yang CGP wujat Pak Anu Papi Gek itu Anu jadi kayak apa kita eh sudah kira-kira ulur lah tinggal kopsiannya aja lagi kalau meminta lah kalaunya Anunya sudah Hai Anu Ken eh ulah di word ya kah misalnya aset Anu ulah kopsian masing-masing maksudku jadi kalau maandak di Anunya nyaman kan banyak atau bagi kelompok kita misalnya aset ini Ibu Nurul jadi kena esok tuh kita sudah sayang ayuh aku kan banyak ah kok siap manarin aja bareng nah aku hidupi dulu mikro maan langsung nyepang disitu dulu mandi dah Buhan Pian bilang maharap pulun esok gimana acara langsung jadinya penolah dahulah ya langsung dia Amun sambil dibaca-cat tulun bisa aja kalau woi kayak kemarin bisa aja ambisilah membuka nih aku dulunya belum tuntung lagi menjawab tuh ayo burin abu minum bolo ngopi lo ngopi mulai hati-hati kita gureng aku tapi bisa gureng burinan ini tadi tuh nih harusnya bisa tak gureng hai 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 ada mau sekolah mempukauan kami enggak ada nyaman padanya kaitu bimbit Hai asli kepadaku nah udah tahu anda ke poskesmas kata 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 ke dokter gitu mumpung wadah padadang iya wadah padadang putaran ibu putar harus melarwangan yang pakainya kita menari aja pian meide ibu nikim aku melihat buannya menari ke itu jenah aja kita ada piduannya berdua jadi menyanyi menari di belakang pas banar bisa banar pian meide yang harus nyari muka ada bunyikin bu minta berdua menyanyi pas banar bunyikin itu cuma nari harap bunyikin nampilnya tadi mulai apa nang nangnya bu senina nangnya ariska nurhayat itu siapa tuh bupinya oh jaringan lah jangan terus ibu kapan nih wordnya kayak apakah aku siap aja apa yang senang di yang penting tadi sebab bula bila lu minta WA dibelas ya atau ibu nisah siap 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 bu minta esok kalau kirim foto di kerambakan bunyikin kebunnya adalah bunyikin itu nyetor nangat kalau di sababun kami tuh rentan banjir ini ratan banjir kami BDR bu di rumah jadi apa nyamannya BDR eh kan kan banjir anu aku ambil kain aku ambil kain belikan sekolah besok oke maaf sekalian tapi belum bayar lagi aku bayar lokalimu kita ambil kain jadi kita pede pede aja anu baju hanya aku baulah dress di pelangka ada 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 gampangan aku nangbiasa aja nangkupah lalih bapayet bedres sayangnya japri pang nomornya bunyikin nama nama ngirim lalu nama mayet ya bener lola pada pang biar jambunikin papayet ulun kadagin yang penting eh jadi bunyikin kita tuh makanya di lokal 5 eh lokal 6 itu oh megah pada CGP 10 lagi kita lah lokal 6 baju batik lokal 7 baju oleh bahasa antunan bebas rapi atau hem merah kita lokal panen ya hanyar baju adat lokal 7 tuh paneraya sayang lokal 7 baju bebas rapi lokal 5 biasa ibu mitra kayak apanya model asetnya kami banjir bu mitra apa apa di sekolahan itu duit adalah duit apa apa ini ini aja kita sepakati kemana bunyikan foto foto diambil sebagian masing-masing pukul lakad atau buat grup kah kena atau ulun bagi ulun bagi keterangannya ini jadi kita edit masing-masing bisa juga itu sampai mana edit masing-masing bunyikan kamu latihan menit juga kiraulan bunyikan bisa berkuntung sudah dimulai sambil mulai tuh nah ibu nurul lapangan basket hilang kapal dikiri wadah nurul itu kabun pemerintah ayukam pembah pemerintah pemerintah ada paduka perempat di muka rumah di muka sekolah pamersel atau kabun banyak banar buahnya sudah eh banyak buahnya aja anak singgah mau ambil kedua nih benar lagi bu fotonya adalah bu apanya berikan antin mana ada wada ulun mana tutup jadi sudah kok berupian bang ada ada nyapan wada ulun suara baru banyak jualan orang tidak masih kita kalau yang kayak peuduan itu kamar mandinya teba baik di berasih oke ya banyak apa apa lagi sumet ya esok olah napa jarang menit itu foto-foto lab komputer di foto tetap aset juga eh sampel aja lah misalnya ruangan yang ada LCD-nya sampel anu anu wajoget nih paparjo laptop 25 juta matlin apa nya laptop 25 juta bendahara kita minta juga semua capsec 400 lagi nah kita hendak dapat anu dana operator 6 bulan 500 ribu kita dapatkan 3 bulan dari oktober november desember biar bapak 3 bulan iya kah semua 3 bulan dari oktober berarti neng hanya di jambore tadi 6 bulan dia nyelah suka lagi 6 bulan kadang kadang kami kadang 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 padan karya sarabab modal tipi kok ada besi maka kone sok lompok lombok 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 sampai tipi tipi tidak ada yang menontonnya juga minjam tipi balun anak gurina eh gampang ambil ke rumah yang tipinya kalau itu itu barang langka kayak tokan ii nyaman lagi kan kalau itu sudah dapat di tanggal bulan Desember mendapat lo minjam paraknya mangkut aku tuh papan wujud sudah dapat cuman ada namanya sudah sudah ada sudah kalau ya 12 bintang aku 6 6 eh kadangnya 2333 papan tulis 3 tipi interaktif yang yang muncul yang sudah muncul itu komputer memang banyak pinta ini cepat kita kenal di di wajah apa-apa yang disiapilah bu wembal tapi kami kadang sekolah ini gimana esok lagi masih banjir bunikan itu bunikan senyum sudah masak dah ya share dulu bunikan nyaman melihat apa lagi tambahnya yuk berapa berapa tadi itu baju tadi 110 lah transfer dulu transfer dulu kirim dulu kenapa ingat kecil timbul baju pdm ambil bajunya peminta bila mami ambil pangkasan lulun kalau mau nau mantara kantos oke lantian gitu kah boleh bisa nalun sip atau kadau yang transfer titip dulu bunikan kan nalun julung with cash dengan pias transfer jakar transfer janya sip ayo panik niken ayo bunikan kita nik minan kelompok niken sargi ibu jampangnya selesai kita aja ibu pada aja kalau sudah konsepnya belum percaya jalan mohon piantuk pasti sudah jadi percaya apa piantuk percaya itu kepada Allah ayo karena cara mau ada ini ini buah nuk kurina aset piantuk ya itu pas kami banjir apa asetnya gedung aja ada itu gedung nya hanya itu orang tua yang bisa ada kumpul dengan orang tua kan tadi apa fotonya foto dengan orang tua kak ya kaya apa yang yang sebelumnya jak ada harus saat ini ada ada foto dengan orang tua dengan anak-anaknya nah itu BRI kalau penikianlah 03 03 03 itu diulahan peta konsep saja slide 1 peta konsep itu aku aku hanyar datang mandi jakar ada lagi aku nih astaga mandi coba mandi sana dahulu nanggu yang sekolah swasta tahu masuk sekolah buat nikah mungkin banyak sekolah SD TK SMP apa itu apa yang itu dari papan tulis interaktif kirim bang masuk buat yang dibuntuk di pelangkah sana umat 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 kenapa ibu nikah jurnan 25 ribu jurnan kok ada berhapenya ada juga aku bisik kasih apa tadi foto apa tadi yang dikirim nambung minta yang men pian foto karamba adalah inguan ternak adalah ternak pada abuannya disana ternak iwak jarku iwak tapi banjir ini apakah tuh adak terdengar kuadak baternak iwak dan makian ada anu ibu yunik tadi anu lo yang bodidaya tuh kisahnya sekolahan kisah dan kisahnya sekolahnya lo itu masuk di aset tadi aset lingkungan ini nah ken eh lingkungan tadi lingkungan tadi budidaya yang itu tadi lingkungan alam jadi ambil yang berkebun ibu anu ibu rina jurang banjir ada pada kebun di sekolah teman guru berkebun semat ya ngonjol gambarnya ada tiga sekolahan rumah dinas guru guru bokobon eh mapah yang ribut itu kan aset kolom renang itu tahu harap aset jawabannya datang itu lah bu ada tuh anak mandi itu ada juga dalam tukar kalau dikenang menjadak abu yuk 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 sampai habiskan nonton buhan nano kemarin sampai habis sampai PJ datang sampai jam berapa tuntungnya jam 2 lewat jam 2 lewat mana ada jam 3 sama 3 laporan 2 kabobor SMP 1 CGP 10 2 2 ini buhan baru taruh yang tampil lah buhannya bapak di SMA baru buhannya SMA baru menyala tampil buat Yogyak ibu aneh ibu ibu Nur menyala juga murid-murid Siden yang banyak muridnya banyak aku sampai sakit hati dengan Bu Nur Bila sudah ada lokat keden raya menyanyi tumit lewut menari banyak punya tuh bisa buhannya kayak ibu seri siapa nyuruh orang iya orang orang nunjuk orang ada bila nyenang anak 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 siap pasti anak bu pian gue mulai kemarin yang menyanyi SMP 1 beri akan putri nah mam janya tuh biar 10 lagu menyanyi putri tenang aja biar mamanya mendukung aja terus biar satu hari menyanyi ini suka mamanya menari anu anu buah buahnya kemarin coba apa namanya bingung buahnya coba kan kalau misalnya sudah sampai nunggu PJ sebisa buahnya yang ngatur lagu lalu cabu malah n pah i ini ada orang kita memang gusip sirko ibu rina ee dari kembuan buntuk 9 ada kesan pelajaran kita bisa tapi lengkap bagus sudah dibunikin misalnya siapa di data duluan biar kita atur sebelum acara siapa yang tampil saat acara sisirahat siapa sesi menentang menempilkan setiap siswa siapa boleh asal misalnya ini rekuisnya ini itu apa bagus lagi ikna kalau ibu mita dan ikan kenal perwakilan dari guru penggerak perangkatan sebuah lagu kesayangannya nah itu minuman ya kami kebap ya kok hanya tumpuk bapak nyanyi dari siang hari 6 jepas manusi guru putra guru putri siswa putra siswa putri putranya dan 16 anu larsen putranya dapet juara tiga pokos kalau anu berapa bunyikan gore sema mana aduh ini itu dari pesisir dari babai kab siapa musuh bang kuang siapa menang semalam untuk yang aduh kacamata oh guru SMA itu tinggi iya tinggi ianya tuh jadi ada ada dapat ini nada dasarnya nada dasar binianai jadi urat sininya kelihatan tegang kalau menyanyi salah nada eh ini ibu rina mewakili langsung bumitah mendengari daerah lagu kebangsaan lagu wajib wajib nasional tapi maka bunyikan bapak itu lancak tampil bilanya kami itu apa apa isi din terus yang segera dirijen anu salah nada burina jadinya tuh urat sininya ketinggian kalau soal female ini harusnya satu lagi rendah kebawahnya kamu ini menyanyi tanah lambai lambai mandayu mandayu air 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 Indonesia say kita kembali ke yang kita bahas lah mohon izin kita kembali lagi kan tadi ada strategi ada pengumfatannya itu sudah Vika yang misalkan untuk yang aset atau modal fisik dapat mengusitasi kegiatan intrakulikuler dan ekstrakulikuler secara optimal terus menciptakan susana dan ikut sekolah belajar yang kondusif aman dan nyaman memfasilitasi kegiatan olahraga aktualitas terus guru siswa baik di beda akademik maupun non-akademik terus kegiatan belajar mengajar berbasis IT akses optimal dengan adanya sarana internet yang stabil terus selanjutnya strategi kan tadi ada strategi ada pengampatan nah disini kalau lihat contoh punya orang disitu aset misalnya aset ataupun modal lingkungan lokasi di dekat sungai jalan dekat darat dapat dilewati internet cukup lancar dekat jalan raya strategi siswa berasa dari desa yang berbeda yang ada di kabupaten sehingga membuat siswa heterogen pemampatannya lokasi dekat dengan jalan raya sehingga mudah diakses dengan kendaraan dekat dengan alam membuat siswa mengenang tentang alam dan lingkungan itu pemampatan tadi sudah kalau kita ada kalau sudah ada gambarannya cuman karena bila lu minta caption keterangan tolong di itu atau kena lu bagikan nanonya bisa jenike bu rena bisa juga kalau politik politik tadilah kerjasama dengan pemerintah daerah atau desa kalau lu nambil yang ini bukan sosialisasi bukan KPU itu masuk lah bu yang untuk pencoblosan semalam ke-17 tahun itu kemitraan atau kemitraan atau bu yang waktu osis pencoblosan osis masuk lah yuk pas buannya debat itu siswa saya itu osis itu masyarakat berarti julun yang asalnya tulun kalau politik itu buhan KPU yang datang sayang politik itu bukan hanya hubungannya dengan buhan KPU ini contoh politik kerjasama memanfaatkan lembaga-lembaga yang ada atau kebijakan kepala sekolah itu kan misah ini program jadi jadi ya bisanya program kepala sekolah Pian apa itu politik politiknya apa kerjasama dengan alumni dan dan politiknya kesan menggalang dana misal ataupun siapa politik alumni ini kan ada yang kota dewan misalkan ada yang pengusaha nah bisa dimampatkan itu maksudnya politik Pian politiknya maksudnya maksudnya minta itu nah teredem ada bisik sama aja pasti ada bos tuh bos tuh tau si din bos Pian tuh tapi kan ada foto kegiatan namanya aku sama dengan kerjasama dengan dunia usaha industri dalam pelaksanaan jar Pian tadi tuh yang Pian mula proposal tadi ke politik yang tadi tuh papan tulis apa tadi oh itu untuk interaktif iya itu ke siapa politik kan maksudnya itu lawat jalur situ ada anunya bu supaya berkodokumentasi itu ada anunya supaya ulum membuatnya tuh nyaman tuh misalnya politiknya ini ada dua dokumentasi pendekatan politik yang kita cari bentar komite itu bisa nilai politik disitu kan di dalam komite itu orang tua bukan hanya kita misal bantuan orang tua di dalam orang tua itu kan ada yang kayak tadi itu ada yang jadi agota dewan ada yang petani ada yang ini bisa kita ambil pembatannya disitu jalan komite kemitraan iya juga disitu politik iya juga foto foto-foto poskesmas itu mana ilang anak ulu ini ada mana tapi banyak komentasi kawan yang kegiatan buahnya di sekolah itu dari poskesmas IG dan Facebook sekolah itu jalan iya dari situ ambil udah ya berarti ada jalan sampai satu ambil di sosmed iya cari di IG ataupun Facebook banyak kayak aku nikam apa buniken apa buniken apa anunya budidaya kan 10 lambar apa buniken tuh ada tambahan dari seni buniken itu biasanya budaya masuk gihnya banyak agungnya rekomentasinya gihnya kadang pantomim yaitu dari daerah dari daerah baulah hatap nah kalau agamanya kalau bu ulun ambil di wadah ulun sabuting wadah buah yang kegiatan agama kristen apa kalau di hari jumat itu bareng jumat islam kristen hindu sesuai kanunnya masing program masing-masing cari jadi facebook kalau yang muslim di luar di lapangan biar kan ada juga sembah yang duha di masjid kalau kami itu baca asmah husnam baca surah yasin kutum 7 menit itu misalnya terus kayak misal mengunit masuk keagamaan juga itu iya banyak kayak ulun mengangka agamaan cuman cuman mengambil dari orang yang beragam itu yang banyak oh berinan boleh berinan natal ada ini ambil ya natal ada ya berarti cari jak kita lah berarti pemetaan konsep kecamatan dusun selatan oh sepakat lah bu neken iya kecamatan dusun selatan walaupun bu hentian lain dusun dusun selatan dan sekitarnya ii 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 karakuala kan iya boleh lah buahannya yang bapak itu karakuala juga bapak karakuala ada anu bunurul bila kita kebanyakan sama kecamatan apa atau kebupaten dari selatan banyak perataan iya itu bupaten selatan papa jak yuk yuk beres beres cuman besok itu bisnis sekolah satu mati satu mat semenit selesai bu kita uluni konsepnya kan di ulun ada fotonya ditambahi kalau ada kesimpulan silahkan saya jangan lupa kesimpulan lah iya kan lanser link kampanya tuh nah jadi bu an pian silahkan lulah itu kenapa menangat sebuah lagu dari bumi atau bunikan lagu yang menyanyi daerah yang lagu kalahin lagu kalahin kita kaya nano dirancang dari wahini lagu lagunya apa lalu gerakannya yang simple lah yang langsung supaya kalau bergerak di belakang aja neng kajar nih ada aja kita bumi itu guru yang lakian tuh umah lincahnya Tuhan gue ingin dimuka lagi umah lincahnya sini guru SMA 5 nya jasa rongan lakian kelincah-lincahnya menarik lincah kanya menarik lincah banar dibuka di tengah lagi diandak orang ini lakian sorongan kita nih bunikan meneng ditengahnya anonya maskot atau burin lah kada nyata pilih satu jam bunikan lapas satu si kabur rina apanya kita berdua kita berdua menyanyinya kami belakang jam kan aku biar anak ini background ada pas anusi jadi penghibur pasti di di pada anak-anaknya sudah atau nusilang bunyikin yang berpeka sampaikan bina ngop Hai sudah kalau berkual kita nih Hai makasih rumah yang 6 tadi tuh membuka yang kumawai ataupun sudah dipamai eh sudah dipanggil dari lampu lah ii labanen kawa sudah aku tadi Hai pelajar kami baterai sisa sedikit itu yang mau habis dua Hai aset modal berarti ada tujuh lah saya lah di Indonesia ya ada kesimpulan kesimpulan gampang pokoknya ulung terima bersih buk buk tanggal ini nih kena game kena tuh kita tuh bisa dipakai kena kesimpulan dan refleksi iya puluh nulah kena buat pengguna alamnya tadi Anu lah Ibu Anu 23 buting istri wahyuni itu yang moto-moto kami nih kalau ada kalau kesekolahan wajar wajar dibuntok tuh nah kepala sekolah nih ada ke sekolah kebian Hai kami PP ya bunyikan kadang sekolah juga nyelaman libur banjir yang jalan emang bianlah ya berarti kita dua aja bunyiptahai yang turun kita jenang sekolah terus DL kok dinas luar dari Jumat aku kameran tukang ter terberuntung karena jambur ya Jumat libur Senin libur nyaman sudah rasanya yang empat hari ini ibu turun nih soh iya berarti empat jambur ya kamu minta diliburkan semua boy semuanya melibur tapi ada empat gurunya polatif banyak kayak empat gurunya merata-rata empat polatif di sebarang tuh bukan SMA satu bersebelas kerasa itu oh hantana tulak sudah oh bapak menangis anak juwita hari tokam nahi kenapa kerja di menjadi hari jadi menyanyi gak ngapain jadikan bujur juwa bu itu dilematik kalau bu bujuran pas aku anu anu mamanya ini kan mau posting semangat lah gasan nomba jambur haba berarti nyanyi anak ini ternyata bu kan itu sudah MKKS jadi bujur juwa jangan tinggal SMA satu saja yang tampil kan ini nih dari tabak dari jam namas dari ini dari ini kan berbagi banyak anu jadi jadi sudah sudah menjemput nomor kamu sudah menjenung lagu datang sebetulnya tabak aku di bingung siapa yang menyanyi siapa yang menyanyi kamu tahu jajah pada FKSI iya iya menangis kebetulan kamu aku kadang ulut kadang jadi menyanyi itu Yim decrete diganti mengapa begitu orang tabak bisa kamu ini nah lain Enak Nang SMA Sabutingnya sama gb enak buah mp abang mpania juang induu iya iya nine jadi mamaknya aku deh karena tahu ujar aku menyembati aku nih sesuai apa suhrahan orang montaku nih pas hanya pengawal aku oleh ada lagi menyanyi bumbing ada lagi lo 6 Buhan Ano Tula Iya lo Ken yang SMA ini kan banyak orangnya ya abu juru Jawa Buhan bosan ini abu pihak itu kan dibagi jangan nyanyi itu-nyanyi itu aja buahnya kan buahannya sudah makrap bahannya sudah makrap malam pertama kita menari juara dua ini tuh lalu kan lalu poka Solo putranya dari SMA satu lalu bingiannya dari Tabaka bujur Jawa betul-betul siapa dari SMA satu yang lakian dibunikan karena tahu aku lelakian tepinya juara tiga kemarin pakai lagu ku oleh tidak ada mendownload Nah itulah ya inilah salah juga buahnya seharusnya buah peserta atau kan ujar orang didownload lagu koroke itu di baribu hanya apa dan Hai link-nya melakukan godohnya Hai Anu karena siap kekanakannya sih Anu banyak mana pokoknya makanya sampai balarut kemarin sepejam 7 Gubernur nak datang belum mulai Hai eh belum tuntung gaitan lah Hai Jopi lainlah Jopi ada namanya hadang dulu saya ternyata ini kenapa adanya buah-buahan menari buahannya jual akan bujur dua wadah bupian mana yang buatnya semua pendang tuh baik-baik dua hai 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 oh ini ada lagi Oke kita nih banyak bawa ini sekalinya aku kan enggak tahu Anu pokok soko guru eh pokok solo siswa Barto Selatan Leon hai 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 lalu inovasi pembelai penerai produk unggulan sekolah juara satu satu juga kada-kada kayaknya gabungan karena tahu dari mana kayaknya SMK deh Hai masakan tradisional juara tiga kita habis itu selbekan berapa bakiak menengah padat dibawa baru-baru gitu abuannya tuh selalu gilukis harap baki yang juara dua dengan penampilan makrap terbaik juara dua Buan Ibu Pia Ramya notar Larissa karung iyalah hmm balap karung monkepseknya ditanya berubahnya kembali sudah ke ruang kita dua puluh lima satu sudah Buan Pemuji nih panjang ayatnya nih hai 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 yang tadi bila aku anu captionnya aku ulah kolom tinggal ketik kasih-masih konserkan papian apa burinak setian yaitu sekolah itu apa yang padahal pasti apa kebun itu tengah anu sudah ya ada bokabun padahal tiga sekolahan tiga rumah dinas tuh fotonya hai 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 silapkan sakit kepala burinak rancang kaki-kaki itu diisi malam tuh ada sudah ke peskasi lalu kolesterol tinggi banar kolesterol diantamakan antar luk taruh kaburin ya udah mampu makan papariknya ya harap hari pun gak dokter kita tuh ya harus hanya diotifikasi mana di situ ya kan kita bisa dari orang-orang makan antar lho kalau kuyur itu membeli anu poster lo ya Iya di bagi mau makan lagi tinggi makanya di Jepang itu daging taruh sepanggur Rina lah di Jepang di Jepang di Jepang di Jepang di Jepang bisa menaruh menaruh tidak ada dasar bujir makanya menet makanan orang perempuan bu Rina hari raya lah jangan dibalas minta maaf lahir batin luna luna sudah lahir batin sudah selesai 3.3 hampir jangan-jangan habis CGP kita bisa bisa nih Bumi Tahniq senyumnya Bu apa nih Ken iya kan jabunike naik Hai yukin soal mingkat yang baik-baik aja Oh iya Hai berapa lagu Pian bila pemipnah nih barangnya ada dua lagu Aqua lima dos Hai Ibu Rina menyanyi baju gitu jelas kenapa joget ada bumi tahanak Hai iya iya lagu sejauhan madu-lagu sejauhan madu pulang rugi kita lebih nyanyi tampil kenang mana loka tujuh pawai aja berapa jam itu berjalan batis sanggup menyanyi apa-apa kalau menyanyi belum pawai itu mikrofon tuh untuk mana durkan-durkan kenapa menyanyi sepanjang jalan nyanyi sepanjang jalan ngapain ya kalau sanggupnya menyanyi pokoknya siapinya lagu terus tarian ya kan ya tariannya saya apa latihan dari ini kita jumpa sambil malam-malam hai ha 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 Jum menarik Hai sadangnya bila sedangnya tutup model 3.3 tuh sudah yang mulai pian beri naik oleh yang lengkok 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 pian nganggur Rina lagi dianu Hai kami ingin MC ya jadi MC jadi kami tampilkan yang penyanyi kami berdua lah ya kayak bagian kita bukahan kami angkatan sebelas kami angkatan sebelas dua panggungannya eh Rina Jokio ada yang tukang sawer saya kirap budaya tuh kan pabaju adat jadi tarian biasa-biasa saja di depan ibu Senina anak di muka bunyikan lontasan musik hahaha 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 pian burinnya di balakang di tengah tetapnya kelihatan biar pian dimana masuk hahaha kami pokoknya jadi anu aja di bawah panggung buen ketoh di panggungnya menyanyi ada penarinya bah pas buana remangat hampir sakit kepala nera ma nari siap berarti sudah bu Rina karena bila pas gua pandai jaribu adek anu refleksi sakit kepala maksudnya berarti ya foto-foto sekolah buen pian aja lah misalnya fotonya ada jauh foto pian foto tercantik tadi tuh apa yang orang tua siswa tadi ada ada hubungan orang tua siswa foto tercantik adalah kumai kak Jakarta ganti gak dai Rina Rina foto pian tujuh luan buat anuho sini yang kita yang sebetin-sebetin foto pian menikah latihan itu kan luta terbaru maksudnya nang press nada nih jadi foto ibu ini ken tuh pasti ini sudah ada oh marcella coba coba dianu dulu bunikin di share dulu dilihat melihat nyaman apa yang kami kirim WA di WA aja bila kak ada ada perlu tambahan apa kak enam nyaman di edit di jangan jangan menyuruh edit di kak hilang jangan dihilang pian nambah aja makanya itu wuhan pian tuh langsing lah kayak apa ulun memikir bila pakai baju adat kayak ini 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 bantasan baju adatnya sudah minjam baju adatnya kayak baju bunikin tampil gitu model-modelnya kulihat layak itu kayak gua bunikin harus suarna sama kak merah kak bapak aja yang penting adat gitu kak banyak kayak pinjam duitnya aja lagi peju adat make up 1 juta ini eh bu rima tian santu dapat iwakaring juga kah kak ada dapat jamu aku bu busri itu dapet iwakaring dari bu jamilah itu kalau dari bu jamilah iwakaring pian iwakaring juga iwakaring iya kalau ada banjir banyak tapi punya banjir pian apa kena pian berburu sepenir pian 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 duit pian pian minum pian duit 50 ribuan iwakaring 100 lembarnya mana jangan palsu lah ada ada pones pembang kayak nah lihat anda kipot pian sini penerbuannya ada penerbuannya aku udah dapat itu parfum parfum belum dapat itu jauh parfum parfum satu sekali oles aja banyak ini kadang itu per kelompok kah apa per orang boy tapi ibu kelompok itu lah medanya kelompok ini bajunya satu pengajar praktik lo lihat misalnya buan ibu supia bahan ibu buan buan itu satu buannya yang mendekor itulah berbagi disitu kalau buan bayarnya ibu 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 si anu lah salon bisu itu kalau 2 juta ya kesia salon bisu salah kami berarti satu yang boleh ada anak angkatnya sekolah wadah kami satu kelompok satu meja itu keliling meja satu kelompok lah melihat kalau akhirnya itu tujuh wajah ke situ siapa tahu ke kelompok lima menja baju baju sudah sudah iya wah mantap iya sebentar kita akan kelompok dua dan tiga akan bergabung tunggu ya iya 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 selamat malam kelompok dua selamat malam kelompok dua iya ini ini sudah panggilan untuk kita bergabung iya 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Peta konsep. Kemudian nanti akan Bapak Ibu tampilkan dan presentasikan di sesi yang kedua. Bagaimana kalau sesi yang keduanya besok ya Bapak Ibu ya? Karena supaya tidak menumpuk terus jadwal kita, kita efektifkan ya. Besok ya? Ya Ibu siap ya? Siap Bu. Kelompoknya, maju nya nanti kita sesuaikan ya di pertemuan yang kedua. Nah, kita sudah tiba di penghujung kegiatan. Di sinilah nanti Bapak Ibu saya mau ada perwakilan dari ketiga kelompok tadi untuk refleksi kegiatan di sesi satu. Ini kita pakai refleksi model segitiga ya. Siapa yang lebih duluan nih? Untuk menyampaikan refleksinya? Kita mulai dari kelompok satu saja ya. Kelompok satu ada Ibu Sriwayuni, ada Ibu Nurul, ada Ibu Pransiskanikan, ada Ibu Minitahul Janah dan Ibu Rina. Silahkan. Silahkan siapa yang mewakili dari kelompok satu? Ya, Mari. Silahkan. Saya akan... Nah, setelah hari ini saya akhirnya mampu mengidentifikasi apa yang menjadi kelebihan atau beberapa identifikasi tujuh modal aset tadi. Kemudian, modal sekolah kami kemudian dan kami samakan persepsi. Kemudian, persaan saya setelah melakukan pembelajaran hari ini adalah senang. Ternyata sekolah kami walaupun berada di pinggir sungai Barito, kecamatannya berbeda. Ternyata sebenarnya fasilitas, sarana-persarananya kurang lebih sama dengan jadi kota. Hanya saja mungkin belum maksimal digunakan. Kemudian, setelah melakukan pembelajaran hari ini, target saya berikutnya adalah kalau saya pribadi dan mungkin selamat dengan teman-teman, kayak misalnya Bu Rina tadi, oh gimana ya, kebun saya tenggelam. Mungkin nanti kalau misalnya kebun sekolahnya tenggelam, mungkin akan mencoba kebun sekolah sebagai aset. Mungkin mencoba kebun sekolahnya menggunakan media kayak botol bekas dan segala macamnya itu. Jadi tidak kena air lagi, mungkin seperti itu. Kemudian setelah pembelajaran hari ini, saya akhirnya memahami bahwa sekolah kecil, sekolah besar adalah punya sarana-persana yang sama, hanya jenis pengelolaan orang-orangnya atau duduknya kayak kapas sekolah dan segala macam di dalamnya itu yang membuat berbeda. Kalau secara fisik, sarana-persana itu adalah sama. Terima kasih. Nah, terima kasih Bu Nikan dari kelompok satu ya. Dari kelompok dua ada Pak Moji, ada Pak Budi, ada Bu Yayu, ada Bu Rida dan Pak Ahmad Sanusi. Silakan. Kita up plus untuk kelompok satu dan juga kelompok dua yang akan menyampaikan refleksinya. Pak Ahmad Sanusi, mari. Iya Bu, mungkin nanti ditambahkan ya teman-teman ya. Pertama, setelah pembelajaran hari ini, saya akhirnya mampu mengidentifikasi apa-apa itu yang menjadi aset di sekolah saya. Dan kemudian bagaimana pemempatannya. Kemudian perasaan saya setelah melakukan pembelajaran hari ini, saya sangat antusias dan sangat senang bisa berbagi dengan teman-teman tentang apa yang ada atau yang dimiliki oleh sekolah saya terutamanya. Kemudian setelah melakukan pembelajaran hari ini, target saya berikutnya adalah bagaimana saya bisa memanfaatkan dengan maksimal yang menjadi aset atau modal yang ada di sekolah saya. Baik yang sekolah sekarang ataupun yang nanti di mana dan tempat saya bertugas. Kemudian setelah pembelajaran hari ini, saya akhirnya paham bahwa semua sekolah itu memiliki aset yang bisa dimanfaatkan dengan maksimal meskipun asetnya itu minim. Seperti itu Bu, terima kasih. Iya, luar biasa. Bagus sekali. Sudah ada dua orang yang menyampaikan refleksi. Saya akan mempersilahkan kelompok tiga. Ada Pak Bri, ada Bu Petria, ada Pak Mogi, dan ada Bu Senina. Silahkan yang mewakili. Iya, Pak Bri. Silahkan Pak Bri. Iya, izin Bu. Refleksi kegiatan C1. Ijin dari teman-teman kelompok empat, nanti boleh ditambahkan. Setelah pembelajaran hari ini, saya mampu yang pertama mengidentifikasi aset. Kemudian mengubah cara-mengubah cara pandang. Yang dulunya pendekatan berbasis kekurangan, sekarang pendekatan berbasis aset. Kemudian Bu, setelah pembelajaran hari ini, saya akhirnya memahami bahwa... ...bu yang manajer di sekolah. Jadi saya memahami, pertama, cara mengidentifikasi aset tadi, kemudian cara pengelolaan aset tadi yang berbasis aset. Kemudian yang selanjutnya, target setelah melakukan pembelajaran hari ini, target saya berikutnya adalah mengimplementasikannya, Bu. Dengan tunjukkan, kemudian mengelola sumber daya melalui pendekatan berbasis aset. Kemudian, persan saya, Bu, setelah kegiatan hari ini tentu senang, kemudian merasa ada pencerahan baru... ...terkait pemahaman yang dulunya berbasis kekurangan, sekarang sudah berbasis aset. Demikian, Bu, mohon ditambahkan dari rekan-rekan kelompok tiga yang lain. Terima kasih. Terima kasih. Ada yang menambahkan, baik dari kelompok satu, dua, dan tiga? Cukup? Kelompok empat cukup, Bu. Sudah mantap, Pak Bri. Mantap, ya? Iya. Tentu dengan memahami, kemudian tadi dengan melakukan pembelajaran hari ini, ada target, kemudian bagaimana perasaan Bapak, Ibu, dan juga pembelajaran hari ini, saya kianya akan mampu lebih ini, 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 tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak, Ibu, ya? Mampu memahami, mampu mengimplementasi, ya? Bahwa setiap sekolah itu punya aset. Tentunya asetnya itu dimanfaatkan untuk pengembangan lebih lanjut, ya? Nah, terima kasih. Dan malam hari ini, saya akan menyampaikan kembali bahwa besok kita akan ketemu di ruang kolaborasi pukul 19.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai untuk ruang kolaborasi sesi yang kedua, ya? Dan saya juga mempersilahkan jikalau ada yang mau didiskusikan, sehingga ruang kita tutup. Ada? Cukup mungkin, Bu. Cukup? Cukup saja, Bu. Oke, baik. Bapak, Ibu, Pepe, ada yang mau disampaikan terkait dengan pembelajaran ruang kolaborasi sesi yang kedua di paket modul 3, modul 3.2? Silakan ada Pak Rusdi, ada Bu Fiat, ada Pak Marcela. Cukup, Bu. Cukup. Cukup. Iya, terima kasih. Kita boleh lanjut dengan sesi foto bersama. Oh, iya, ada Pak Amartanusi. Di kontrak sudah. Silakan, Pak Amartanusi. Busri Wahyuni, kameranya. Foto aja lah. Siap, santailah. Satu, dua, tiga. Ya, gayanya pun. Oke, siap. Satu, tinggal hilangkan gambar buahnya. Satu, dua, tiga. Tiga, tiga. Cukup, cukup, Bu. Tiga, terima kasih fotonya Pak Amartanusi. Dan karena tidak ada yang mau berdiskusi kembali. Baik. Maksudnya tidak ada yang ditanyakan, tidak ada yang disampaikan. Kita akan menutup kegiatan kita pada malam hari ini ya. Dengan berdoa bersama. Mohon izin, siapa yang mau memimpin doa? Boleh. Saya sendiri memimpin, Bu. Boleh, mari. Baiklah, teman-teman. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini. Mohon izin, Ibu Fasilitator, kemudian Bapak, Ibu Pengajar Praktik. Kita akhiri dan kita akhiri dengan berdoa bersama. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, Bu. Saya kembalikan ke Ibu. Terima kasih Pak Moji dan Bapak-Ibu sekalian. Ibu Fitri, ada yang mau disampaikan? Sebelum room ditutup. Ya, mohon izin, Ibu. Sudah lewat sesinya tadi ya. Mengenai tugas tadi, Bu, yang diangkat itu adalah kesepakatan kelompok, Bu, ya. Bukan tentang, tadi kan berpikir berbasis aset begitu, Bu, ya. Jadi kalau saya secara pribadi kan, saya sendiri ya di gunung. Mohon izin dari kelompok kami. Jadi yang ditanyakan tentang aset fisik dan finansial. Jadi memang ada perbedaan di situ. Sebenarnya itu saja sih yang saya tanyakan, Bu. Kalau secara keseluruhan, menurut saya sama. Paling kurang lebih sama begitu, Bu. Oke. Maksudnya di aset lingkungan ya. Aset lingkungannya nanti terus disepakati saja nanti disepakati. Fisik. Dan aset fisik dan finansial. Nanti disepakati saja ya. Oh iya, siap, Bu. Siap. Pak, beri banyak muridnya besar, gue finansialnya. Iya. Ada lagi? Tidak ada. Oke. Cukup. Kalau tidak ada, karena waktunya sudah lewat sedikit. Hampir tepat waktu kita ya. Kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Selamat beristirahat. Dan juga ingat, ada deadline dalam tugas Bapak-Ibu. Karena ini adalah modul yang kesembilan. Terus semangat. Siap, Bu. Persiakan segala sesuatunya dengan baik. Dan implementasikan ilmu yang didapat. Iya. Kemarin kami sudah berbenah gitu ya. Maksudnya mudah-mudahan program pendidikan guru penggerak ini tetap dilanjutkan. Walaupun menteri bergantung. Dan persiapan mau di angkatan 12. Di angkatan 12 itu, Bapak-Ibu, ada beberapa substansi modulnya yang berubah. Ada beberapa. Karena kemarin sudah ada penyegaran untuk instruktur modul dari paket modul 1 dan paket modul 3. Nah, disitulah nanti kegiatan-kegiatannya juga ada sedikit perubahan. Kalau saya lihat modulnya lebih menarik. Ada gambar-gambarnya gitu ya. Terus juga sudah dimasukkan kompetensi kepala sekolah dan pengawas sekolahnya itu sudah diterapkan di sana. Nah, jadi ada beberapa substansi di paket modul itu yang ditambahkan. Bukan hanya di slide-nya, tapi di dalam modulnya yang ada di LMS. Mudah-mudahan Bapak-Ibu juga lulus tepat waktu. Dan terus semangat ya Bapak-Ibu ya. Ini pada malam hari ini, kita akhiri kegiatan ini dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom sejahtera untuk kita semua. Salam dan bahas. Salam. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Ijinmu. Selamat malam. Selamat malam.